selamat menikmati jadi yang kita lewati ini adalah jalur menuju desa terakhir sebelum perbatasan Ponorogo guys ya desa Sumberagung masih ikutnya masih Madiun guys ya jadi 2 tahun yang lalu jalan ini masih sangat-sangat liar sekali guys nyapa aku kok ngomong liar karena yowes awak mwes nanti kalian bisa lihat di beberapa video kita itu di tahun 2020 awal-awal kita tracking awal-awal kita jalan-jalan ke daerah sini selingkar wilis disana aku komplit guys tadi tikungan-tikungan ini tadi aku komplit di jangat guys ini posisinya nah ini lah guys penggarapan guys ini guys tadi yow bisa lah aku sampean-sampean ngecek nih video-video ini kita asing lama jalan ini kaya opo serem nah perempeng ngarep ini di beberapa sin kami sempat kentean bensin yang kini guys dan kondisinya pun yowes suruh banget waktu kui tadi yow memang yow jenengnya wong babak yow nge-ngelek guys tadi yowak IDW ini lewat kini ini wes gak umum guys posisinya bener-bener gak umum nah ini saat ini aku bisa nonton wes kaya gila jalurnya saya kaya api bisa kaya gils gila wes kaya topi janganet view ini ikin desain yang kini awak munek lewat kini gak salah printing-printing guys karena memang bener-bener apa yow pohon-pohon bambu itu seolah-olah menutup akses jadi memayungi membentuk model kubah di sekitar sini sehingga yow nge-ngek peteng banget apa yow nge-ngek liwat kayak saat ini yow jam 3 sore ini kita lewat sini jam 15 pukul 15.00 ini yowes bener-bener ini guys apa yow serum banget lah itu dua tahun yang lalu nah sekarang yow insya Allah awak mulewati ini bahkan bungi sekalipun mungkin yow seiso oleh oleh view juga sih eksotis seperti apa jadi bisa kalian lihat guys ya posisinya seperti ini pokoknya nanti kalian lihat video kita video kita jalur ramah nanti coba coba tak sarankan deh nanti ke kalian jadi video jalur ramah sumberagung hujung desa sumberagung itu wes bener-bener wes komplit ada eksotis ada serem ada wes pokoknya mantul guys jadi jalur ini disek peteng bianget kayak aku le kelingan ini yowes iki guys kayak apa yow setengahnya yow melok ternyuh guys iya lewat gini jalani sempet beberapa kali ketemu kalau mbak-mbak mbak-mbak guru honorer kalau gak salah guru honorer waktu itu beliau mengajar di desa toyomerto jadi mbak-mbak itu papasan dengan kita mbaknya dari arah toyomerto saya sama dari arah kare wes amazing guys bener-bener janis ini gak bisa kita harus kita harus stay dulu ini guys jadi bener-bener wih tentang alami rek subhanallah ngeri 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 ketok banget loh jadi menurut kita ini adalah salah satu spot view yang bener-bener wes amazing menurutku guys jadi di depan sana adalah tebing-tebing batu yang dulu cenderung tertutup sama lebatnya koloni pohon bambu jadi sekarang wes terlihat jelas banget guys di depan jalurnya enak banget nah ini ya posisi ini guys ya cakep banget guys coba ambil sedikit zoom dari sini ben terlihat jelas tekstur perbukitan ini salah satu perbukitan masih gugusan dari pegunungan wilis oke kita naik ini terus enggak lanjut 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 guys kami lagi persiapan guys awal dia melakukan kalem-kalem kayak biasa ini concau mas longsor guys longsor dirapikan langsung singkat walah guys guys diingi wrong tahun wrong tahun diingi no guys gak wani guys lewat ini guys lagi guys guys oke guys tak balik guys kenapa mu ngerti tur gak penasaran tadi ini jangan jalur ini aku mesti favorit mandek guys teko ini tadi tidak ngisar kono itu airan banyu ini terus banget terus ini ngonin diur kayak guys nah tengah-tengah itu itu air terjun yang di bed airnya kondisi rendeng ini banter banget guys jadi jalurnya ini kayak ini ini ngetut ini pepohonan ini bakalan susur suatu saat guys oke tak zoom ya nah itu air terjun ini mantep banget ini gak suwi guys ya kira-kira paling rong menitan paling bisa sumber agung ngerpono itu disek lewat kek ini masih kandangan walah suwi guys maku karena medan bener-bener liar bianget jadi aku ngomong liar itu ya maka ada yang campur kebatuan gede-gede yang ini 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 tepat bisa awa edewi gas teko kare teko gondosuli itu sekitar kurang lu loh guys 15 menit hampir bisa lebih seperti ini bentang alam bentang alam penggunaan bilis madiun guys ya ini ya madiun lho kok saiki ngur teko teko kandangan itu merene saing ngur limang menit guys wis cowocok banget ya wis iki bener-bener wah nah aku dengar pono itu onok go jepang guys sekitaran di relif relif itu yang next bakalan bakalan mesti rono guys nah ini ini kamu kelingan di sejap jalur ini walah guys guys wes nemen jalurnya pokoknya hutan ini sempet kalau kami kebedeng ini biar guys kali kali rono sesai sejik guys masuk honggo mas cepat tak sesai guys oke 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 guys diinggir nih tapi oke sejik di sejik di sejik di sejik ada wits yang gede tapi tuk gel guys tapi penondong di sejik Terus ini bekas sekolahan yang lawa sendiian Terus ini omah yang aku karena kami pernah nyip Lalu jenis Semberagung dikono Lah kali ini dikini guys Ganti yang Selek ini nostalgia Ini Sembatan sesek yang ngak dewe kodanan kali watkini Sekarang ini Sekarang ini Benda suli ini Gampangnya 10 menit serahnya Sekarang ini Sekarang ini Alah alah Sekarang ini Benda suli ini Gampangnya 10 menitnya kurang Nah ini guys Sembatan seseknya sudah di HPI Sekarang ini Benda hutan dawe kaya Tau ya lihat ada ke peteng ini Tau ya Tau ya Tau di pengi ya Tau di pengi Tau di pengi Tau di pengi Langsung gas sih guys bakal Sekarang ini Lawe durian ngekini Lalu hilang ya nih Kalau kena penertiban Kalau kena penertiban Nah Yuk mah Sembratgung Ya udah dijual Yuk mah Bersaudah Ini posisi Ramess ya sih guys Posisi Ramess Waktu menunjukkan Pukul 15 15 15 15.30an mungkin jadi setengah papat harap kurang setengah papat kurang situsnya oke oke pedot kok ini di dalam ini sementara kok ini sementara kok ini ini kurang setengah warung perbatasan jadi kok ini sementara perjumpaan kita di sore hari ini kondisinya mulai gerimis mengundang rintik-rintik sementara seperti itu adatan kita di sore hari ini yang masih setia menunggu-nunggu terima kasih sekali nanti akan kita share di Lintas Salam Indonesia yang lama kemudian di Lintas Salam Indonesia New Chapter kita akan sematkan geja di sana nanti tetap dengan Lintas Salam Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh spoiler guys jadi tempat EDW Mandeg pengaspalan terakhir dari kita berhenti tadi itu kira-kira ya mungkin 200-300 meter lah ini di depan ini sudah warung perbatasan nah itu warung perbatasan lewat warung itu kita sudah masuk teritorinya Ponorogo guys ya ya wis kita akan lanjut gas guys selamat menikmati